Hai kofren, disini ada pertanyaan, diketahui x per y adalah suatu pecahan paling sederhana, dengan x, y keduanya bilangan bulat positif. Jika x ditambah 1 dan y ditambah 3, maka diperoleh 3 per 8. Jika x dikurangi 1 dan y ditambah 4, maka diperoleh. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal kita punya, jika x ditambah 1, artinya pada pembilang yaitu x ditambah 1 kita perkan dengan penyebutnya, yaitu y ditambah dengan 3, nilainya sama dengan 3 per 8. Sehingga jika yang akan kita cari adalah nilai x-nya, kita perhatikan yang ada pada pembilang di ruas kiri dengan ruas kanan. Untuk pembilang di ruas kiri adalah x ditambah 1. Sedangkan pembilang di ruas kanan adalah 3. Karena yang kita cari adalah nilai x, maka 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Kita dapatkan 3 dikurangi 1, yang hasilnya adalah 2. Artinya nilai x tersebut sama dengan 2. Lalu, jika yang kita cari adalah nilai dari y-nya, maka kita perhatikan untuk yang berada di bagian penyebut, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Penyebut di ruas kiri adalah y tambah 3. Sedangkan penyebut di ruas kanan adalah 8. Karena yang kita cari adalah nilai dari y, maka 3 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita dapatkan 8 dikurangi dengan 3, yang hasilnya sama dengan 5. Maka dari sini kita dapatkan nilai x-nya 2, nilai y-nya 5. Lalu, karena nilai dari x dengan y telah kita dapatkan, kita dapat menentukan apa yang diminta dari soal. Pada soal, kita diminta menentukan pecahan berapa. Jika nilai x-nya dikurangi 1, dan nilai y-nya ditambah dengan 4, maka untuk x-nya yaitu 2, kita kurangkan dengan 1. Lalu, kita perlukan dengan penyebutnya, di mana y-nya adalah 5. Maka 5 kita tambahkan dengan 4. Untuk 2 kurangi 1, hasilnya 1. Kita perlukan 5 tambah 4, yang hasilnya 9. Sehingga dari sini dapat kita sembuhkan, hasil yang dipoleh adalah 1 per 9. Di mana jawaban ini terdapat pada pilihan yang E. Demikian, sampai jumpa di pebahasan soal selanjutnya.